Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 dalam lagapamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023. Hasil tersebut menandakan comeback gemilang Indonesia atas Vietnam. Ini sekaligus membuktikan insting tajam pelatih Sinteyong. Ia menyusun komposisi pemain dengan cermat. Tiga gol Timnas U20 Indonesia dicatatkan oleh Marcelino Ferdinand, Mohamad Ferrari, dan Rabani Tasnim. Sinteyong menurunkan pemain-pemain yang mampu menjaga efektivitas permainan tim. Usang pelatih asal Korea Selatan ini juga tahu kapan waktu terbaik memasukkan pemain-pemain yang tepat. Agar bisa melakukan pergantian pemain yang citul, jelas diputuhkan pemahaman yang mendalam mengenai plus minus personel tim beserta kesiapan mentalnya. Sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan hasil pertimbangan panjang dan matang dalam upaya mendapatkan potensi maksimal pemain. Atas alasan itulah, Sinteyong baru memainkan Marcelino Ferdinand pada babak kedua. Sinteyong tahu betul kondisi terkini Marcelino yang belum pulih total dari bermain terus di Liga. Babak pertama dijadikan sebagai persiapan Marcelino agar dapat tampil maksimal di babak kedua. Hasil keputusan dari memasukkan sang pemain bernomor punggung tujuh, tapi had jelas melalui peningkatan daya dobrak pada babak kedua. Marcelino memberi warna baru dalam penyerangan dan kemudian mampu mengantarkan Indonesia memecah kepentuan pada menit ke-60. Pergantian tiga pemain pada menit ke-77 juga menjadi bukti lain kecelian Sinteyong. Pada saat itu, Sinteyong menarik Ginan Jarwahyu, Gagang Rudianto, dan Hoki Caraka untuk kemudian digantikan oleh Beri Susanto, Avrianto Niko, dan Rabani Tasnim. Pergantian tiga pemain tersebut seperti akan berujung fatal karena tak lama setelahnya, Vietnam justru berhasil mencetak gol kedua dan berbalik unggul 2-1. Namun, pemain yang dimasukkan Sinteyong lalu berkontribusi besar dalam proses comeback Indonesia pada 10 menit terakhir pertandingan. Ia menuturkan sebagai pelatih ada perasaan dan insting bahwa pergantian tiga pemain itu menambah kepercayaan pemain lain sehingga dapat memenangkan pertandingan. Memang katapannya sama. Jadi, starting awal sangat betul-betul keras sampai fisiknya berdurut di bawah kedua. Dan memang sebagai seorang pelatih ada perasaan atau mungkin info dalam ketanggung. Jadi, itu yang mungkin pas Kocin bisa berganti tiga pemain itu dengan benar-benar percayaan dengan tiga pemain. Sehingga sudah bisa dapat memenangkan. Dan Marcelino sebelum bergabung ke timnas, belum puli total. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!